Wabil Islam Yang ke enam hal-hal yang mewajibkan sesara untuk mandi adalah Masuk Islam Setelah sebelumnya kafir Apapun agamanya bahwa Yahudi, Marasrani, Majusi Masuk Islam Mu'allaf istilahnya ya Maka Di perintah untuk mandi Tapi yang benar ini bukan wajib Tapi hanya sebatas sunnah saja Berdasarkan hadith Abu Hurairah Tentang masuk Islamnya Thumamah bin Usal Dan juga masuk Islamnya Qais Ibn Asim Menceritakan kepada Kita bahwa Setelah keislaman mereka Nabi SAW Memerintahkannya untuk mandi Mandinya pakai air dan sidr Daun bidara Daun bidara Karena daun bidara itu sifatnya Seperti sabun Kalau dia ketang air apalagi dikucuk-kucuk begini Berbusa Kalau sekarang Ya kalau sekarang Ya ada sabun Kalau ini mau pakai beran bidara juga ya boleh Ya wangi juga Tapi yang benarnya Apa hukumnya Itu ada khilaf memang pada Apa di tengah-tengah para ulama Dan yang mendekati kebenaran Allah ma'anam Hukumnya hanya sunnah saja Kenapa Karena banyak para sahabat Yang sebelumnya kafir Masuk Islam Namun Tidak Ada riwayat yang menyebutkan Wajibnya mandi Kecuali Dari Sahabat ini saja Sumamah bin Usar Dan Qais bin Aslam Apa Qais? Ibn Asir Radiyallahu'ala Jelas Itu alasannya Banyak sahabat-sahabat Yang tadinya kafir Masuk Islam Tidak disebutkan Ya Kecuali sedikit Sahabat Yang dua tadi Kecuali Kalau di masa kafirnya Dia junuh Di masa kafirnya Dia Dalam kondisi Junuh Dan belum mandi Terus masuk Islam Hada Firaq Mestakim Terima kasih.